Penampilan epik Lesti Kejora dan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta, yang sukses dihelat beberapa waktu lalu, ternyata tak hanya menyita perhatian masyarakat biasa saja. Bahkan sederet selebritis dan penyanyi papan atas Indonesia juga turut berkomentar menanggapi duet fenomenal sang legendaris rock dengan sang diva dangdut, Lesti Kejora. Salah satunya Agnes Monika. Penyanyi internasional tersebut mengaku terhipnotis dengan kolaborasi Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta itu. Agnes Monika kagung dengan keberhasilan Lesti dan Ahmad Dhani saat membawakan lagu yang berjudul Sedang Bercinta. Padahal seperti yang diketahui, kedua penyanyi tersebut merupakan penyanyi dengan genre yang cukup jauh berbeda, namun karena keduanya pinter menyeimbangkan irama, suara dan tangga nada, sehingga membuat lagu yang diduetkan oleh mereka terdengar cukup sempurna. Dalam kesempatan yang sama, Agnes Monika juga tak lupa mengucapkan kata selamat atas keberhasilan duet Ahmad Dhani dan Lesti Kejora. Selain dari itu, rasa bangga turut dirasakan penyanyi dangdut Lesti Kejora karena bisa ikut berpartisipasi dalam konser Dewa 19 yang digelar baru-baru ini. Dia mengaku suatu kehormatan yang luar biasa lantaran dirinya bisa berkolaborasi dengan Dewa 19 khususnya Ahmad Dhani. Bagi istri Rizky Bilar itu, bangga lantaran bisa berkontribusi dalam konser spesial pada haru ulang tahun Ahmad Dhani. Lesti berharap dengan penampilan yang sudah KA Persembahkan bisa dinikmati oleh para penonton yang hadir. Tak hanya itu, dalam konsernya kali ini Lesti juga ditemani oleh sang suami Rizky Bilar. Lesti pun menguak fakta Rizky Bilar. Ternyata sang suami juga mengidolakan Dewa 19. Karena kita kan juga bala dewa, aku sama suami memang suka banget dengan Dewa 19, kita juga suka banget dengan lagunya Dewa 19, kata Lesti Kejora. Sehingga saat dikabari untuk bisa menjadi salah satu pengisi acara konser Dewa 19, Lesti mengaku sangat bangga. Sementara untuk pemilihan lagu, dilakukan oleh Padi. Menurut Lesti dirinya hanya menyanyikan satu lagu dalam konser bersama Dewa 19. Lesti juga mengaku dirinya bangga dengan kesempatan yang sudah diberikan oleh Dewa 19. Pas dikabari ya langsung, karena kita kan bala dewa, sebutnya. Dikatakan Lesti bahwa kini dirinya selalu disupport oleh Rizky Bilar untuk manggung dan mulai bekerja di dunia entertainment. Bahkan dirinya juga siap menyaingi konser besar Dewa 19, doain aja insya Allah, sebut Lesti. Dari manajemen aku sendiri belum ada obrolan mau konser, dari internal aku juga belum ada obrolan mau konser, jadi untuk sementara ini ngikutin aja, sebut Lesti. Sebelum melakukan konser, Lesti mengaku selalu melakukan latihan. Sama mempelajari lagu yang mau dibawain, kata Lesti Kejora.